seluruh materi yang paling gampang ya garjas ini soalnya sudah jelas jadi menjadi prajurit itu kan dituntut adalah kesanaptaan jasmani masa dong jadi prajurit aspek fisiknya gak terpenuhi ya nah jadi semua ini ada tujuannya tujuannya karena seleksi yang diberikan ini dari aspek jasmani adalah untuk mengukur kemampuan fisik seorang calon prajurit karena calon prajurit akan dihadapkan dengan situasi tempur ya kan nah kalau tingkat kebugarannya bagus kesanaptaan jasmaninya bagus tentunya dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagai petarung-petarung di medan tempur itu akan bisa maksimal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sahabat TNI apa kabar semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu dimanapun berada tetap bersama saya Hestu Kesuma di podcast TNI Patriot podcast TNI Patriot yang memberikan informasi dan wawasan mengenai dunia militer tentu kali ini saya tidak sendiri telah hadir narasumber spesial Bapak Brigjen TNI Mahfud SA MSI selamat siang Bapak apa kabar selamat siang Bapak Istu kabar baik Alhamdulillah suatu kebanggaan bagi kami Bapak dapat hadir di podcast kali ini Bapak Kapus Jasper Mildas Bapak ya itu sebuah singkatan Bapak ya betul singkatannya itu sudah lumayan panjang gitu Bapak itu Pusat Jasmani Militer dan Peraturan Militer Dasar TNI Pusat Jasmani dan Militer Dasar jadi dua kegiatan itu yang meliputi tugas pokok dari Pus Jasper Mildas TNI ya sebagai pelaksana dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan berkaitan dengan aspek Jasmani Militer juga terkait dengan Peraturan Militer Dasar bagi prajurit TNI juga makanya disingkat Pus Jasper Mildas hmm Jasmani TNI ya apabila dikaitkan dengan penerimaan rekrutmen TNI ada item Jasmani tentunya Bapak ya ya gitu baik kenapa sih ini item Jasmani selalu menjadi hal yang bisa langsung nih orang pasti jadi TNI Jasmaninya harus bagus kenapa itu Bapak dan nah jadi Mbak Estu itu kita kan tentara ya jadi tentara itu tentunya selain dituntut kemampuan dalam hal penguasaan taktik militer ya sangat ditentukan juga dengan kesiapan kebugaran Jasmani atau aspek fisik dari prajurit TNI sendiri jadi aspek utama ya sebagai prajurit TNI Bapak ya Bapak untuk di rekrutmen TNI kami sering melihat banyaknya dari anak-anak muda yang sedang berlatih nah kami juga kemarin sempat mencari banyak video ternyata mereka sedang berlatih saya ingin tunjukkan ke Bapak nih sudah Pak sudah nyoba dua kali tapi masih gagal belum tahu Pak nilai lulusnya berapa jadi ini latihan aja maksimal sebisa mungkin semaksimal mungkin nilai sempurna mungkin saya kurang tahu Pak soalnya di push up itu di posturnya ada postur push up yang benar itu ada saya untuk kesegaran Jasmani lari sudah mendapat 2700 dalam 12 menit dan pulap saya mendapatkan 16 sudah berapa lama latihan? siap sudah 2 tahun saya sedang melakukan gerakan pulap tapi saya tidak tahu cara melakukan pulap dengan benar jadi saya sedang melatih gerakan pulap saya hingga benar saya ingin masuk kendara oke let's do nah ternyata masih sangat banyak Bapak anak-anak muda yang dia terus membina fisiknya untuk masuk TNI dan ketika kita tanya banyak pertanyaan juga malahan kepada kami untuk nilai 100 untuk ini seperti apa ya mereka tidak tahu bagaimana Pak? jadi begini Mbak Estu kalau mau menjadi prajurit PN itu yang utama dulu adalah berangkat dari kemauan anak itu sendiri jadi pasti kalau kemauan itu berangkat dari keinginan atau motivasi sendiri tentu akan menimbulkan sebuah kekuatan yang besar untuk mencapai atau menggapai impiannya ada juga anak yang mengikuti seleksi masuk prajurit PNI bukan karena derongan dari diri sendiri oke ya ada karena dari pihak orang tua atau keluarga ini agak susah tetapi kalau yang anak yang berangkat dari keinginan sendiri itu akan lebih mudah untuk bisa mewujudkan impiannya dan melampaui semua item seleksi untuk menjadi prajurit dengan baik dan benar untuk bisa dapat nilai 100 itu bagaimana itu syaratnya jadi Mbak Estu itu membina kesiapan tubuh atau diri kita itu untuk menghadapi item sama dalam seleksi penerimaan prajurit itu sebetulnya gak instan Pak ya butuh waktu ini tadi ada yang sampai 2 tahun nih Bapak ya sebetulnya waktu 2 tahun itu sudah over waktu minimal itu kalau kita continue 6 bulan 6 bulan 6 bulan sudah bagusnya kalau continue tapi semua itu harus bisa terukur latihan yang kita laksanakan itu untuk bisa mencapai nilai yang harapan nyata itu mencapai nilai 100 itu kan lebih sempurna semua itu harus dengan pendampingan jadi sehingga kegiatan training atau latihan itu bisa terukur mulai secara bertahap tertingkat dan berlanjur sampai saatnya si anak ini betul-betul siap untuk menghadapi seleksi kalau untuk gerakannya sendiri kalau kita seperti tadi ada push up sit up itu ada beda yang dinilai ataupun yang dia hanya bisa tapi tidak dihitung jadi kegiatan atau yang disampaikan Mbak Estu tadi itu kan masuk dalam baterai beya yang meliputi pull up sit up kemudian push up kemudian satelan itu kan ada aturan ada aturan yang melingkupi bagaimana yang si pelaku atau si peserta itu melaksanakan aspek materinya secara benar dan sempurna mana yang dia berupaya melakukan kegiatan itu tetapi tidak sempurna itu ada penilaian sendiri jika ia melaksanakan dengan benar atau tepat dia akan mendapat poin terhitung ya tapi kalau dia salah tidak dihitung akhirnya akan menguras tenaganya sendiri nah sehingga disinilah pentingnya pengetahuan atau pemahaman dari si peserta sendiri dan menuntut adanya pemahaman dari yang pendamping yang membina dia nah sehingga dia tidak asal melaksanakan saja tetapi harapan untuk pencapaian nilai itu tidak terpenuh bukan asal ada tips Bapak agar dia itu mempunyai nilai yang bagus seperti melakukan gerakan-gerakannya itu semuanya benar seperti itu Bapak ya jadi buat adik-adik yang berminat untuk mendapatkan menjadi prajuri TNI ketika menghadapi seleksi di materi garjas ini kan diawali dengan lari 12 menit lari 12 menit untuk pembinaan lari 12 menit ini supaya kita bisa mencapai hasil yang maksimal tidak perlu berlatih dengan apa namanya melampaui batas kemampuannya tadi saya sampaikan bahwa tercepat waktu durasi 6 bulan kalau kita rutin saja dalam durasi waktu 6 bulan ini lari di misalnya pemula ini pemula cukup lari saja mengelilingi rote atau lari secara ketahanan saja lari ketahanan lari ketahanan itu lari sesuai dengan kemampuan tetapi misalnya dalam durasi waktu 1 jam tanpa henti larinya pelan-pelan tidak ada masalah karena secara bertahap itu akan dengan kita berlari dengan durasi waktu 1 jam tanpa speed ya biasa saja jogging-jogging saja secara perlahan itu akan membentuk kesesuaian antara napas dan langkah kaki demikian juga pembentukan otot-otot kaki untuk bisa digunakan berlari secara perlahan itu akan membentuk secara alami dalam tes itu 12 menit untuk lari itu patokan 12 menit untuk tes kesegaran jasmani lari itu kenapa 12 menit semua pasti 12 menit kalau lari itu kan 12 menit kita kan untuk mengukur atau mendapatkan data bagi peserta ini dalam durasi 12 menit ini kemampuan seseorang itu maksimalnya dapat berapa nah sehingga kita memberikan waktu 12 menit itu untuk berlari dengan data capaian dia bisa menempuh jarak terjauh berapa meter nah lebih dari itu tentu akan diluar batas kemampuan seseorang ada perbedaan nilai-nilainya tentu ya pak ya ketika dia sudah bisa 12 menit mencapai berapa meter ada perbedaan nilai semua itu bapak ya semua itu kan terukur ya jarak tempuh itu ada nilainya dalam durasi waktu 12 menit push up sit up berapa menit nah kita kembali lagi dari peruntukan jadi menjadi prajurit itu kan dituntut adalah kesanaptaan jasmani masa dong jadi prajurit aspek fisik yang gak terpenuhi jadi semua ini ada tujuannya karena seleksi yang diberikan ini dari aspek jasmani adalah untuk mengukur kemampuan fisik seorang calon prajurit karena calon prajurit akan dihadapkan dengan situasi tempur ya kan nah kalau tingkat kebugarannya bagus kesanaptaan jasmaninya bagus tentunya dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagai petarung-petarung di medan tempur itu akan bisa maksimal kemudian ada lagi item contohnya B1 pull up nah tadi dalam video yang ditunjukin Mbak Estu nah itu tadi ada yang hanya baru gantung gak bisa naik ini sebetulnya ada triknya jadi kita tidak dalam aspek pull up itu kita tidak usah memaksakan diri harus bisa bergantung di tiang pull up kemudian berupaya naik melampaui tapi kesiapan fisik kita belum menopang untuk itu untuk bisa mencapai nilai terbaik dalam setiap item garjah ini kalau salah satunya tadi ini yang barusan disebutin ya yang B1 itu pull up jadi pull up itu kalau saya sendiri pull up itu kan sangat ditentukan oleh kekuatan dari postur kita sendiri terutama di tangan di tangan kemudian di otot bahu dan otot perut nah jadi untuk melatih otot dari bagian dalam lengan kita termasuk perut sendiri karena tentara itu kan selalu akan dihadapkan dengan tantangan tantangan tugas yang berada membutuhkan di kekuatan tangan saya bisa memberikan jaminan bahwa kalau dia bisa bertahan dengan menahan berat badannya selama satu menit dan mengangkat badannya dengan mendapat nilai bisa mengangkat badan satu kali dalam pelaksanaan yang sebenarnya itu kan gak menggantung ya tapi hanya persiapan mulai ketika mulai itu dia mulai mengangkat badan pelaksananya pasti dapat dua ketika dia dapat satu dilatihan ketika dia nanti pelaksananya bisa dua saya ada sampel loh mbak untuk ini peraga itu yang bisa saya tampilkan untuk kulap ini bisa bapak hadirkan nih ya kita siapkan nanti kan bisa saya tampilkan pada kesempatan ini supaya adik-adik itu punya gambaran untuk bagaimana yang dibaksudkan oleh iya iya waduh ini informatif banget ini boleh pak boleh kita hadirkan pak oke pak Eko oh ini dia siapa tadi pak Eko ya Eko ya nah jadi dari posisi seperti ini latihannya cukup menggantung saja menggantung yang kaki lepas dari tumpuan tahan berat badan satu menit satu dua tiga lima puluh lima sembilan lima puluh sembilan enam puluh enam puluh nah berupaya naik saja seperti ini turun naik lagi kalau bisa ya oke turun nah oke selesai nah pada saat kita menggantung di atas palan restop yang di atas ini cukup tahan aja badannya satu durasi satu menit itu dalam hati satu dua lima puluh sembilan enam puluh enam puluh naik kalau gak kuat turun gak usah dipaksa jadi ketika tadi mas Eko ini bisa dua pasti pelaksanaan langsung empat ya pak bisa empat kenapa bisa empat karena di awal pada sesi latihan dia harus menahan berat badan tapi dalam pelaksanaan yang sebenarnya dia diuji dia tidak harus menggantung tapi karena latihannya sudah menitian dia pasti akan dua kali lipat dari latihan dia karena pelaksanaan itu kan langsung begitu persiapan dia akan naik di alat yang digunakan untuk restop kemudian awas ya kata-kata ya inilah dimulainya sehingga dia bisa langsung langsung dia ngambil langsung main ya jadi kalau latihannya dapat satu pelaksanaan bisa dapat dua dapat dua benikian sahabat TNI tipsnya itu tadi oke terima kasih makasih Mas Eko tadi sudah bahas tentang pull up kemudian ada baterai mengenai push up sit up Bapak ya ketika melaksanakan push up maupun sit up satu menit juga Pak iya nah biar hasilnya maksimal gimana itu Pak jadi base 2 itu yang di awal yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya semua itu perlu pembinaan nah jadi untuk bisa mencapai nilai ya kata-kata 100 lah ya semua itu harus bisa dilaksanakan dengan benar dan tepat sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta nah contoh misalnya kayak push up push up itu kan untuk mengukur bagaimana kekuatan otot yang berada di rongga dada di sini dan lengan sendiri tetapi itu tidak lepas dari kekuatan yang ada di otot tanggul pinggang nah sementara dalam pelaksanannya seorang peserta itu dengan posisi dan sikap yang sudah ditentukan itu itu dalam pelaksannya dia harus bisa mengangkat badannya secara lurus sampai ke tungkai belakang itu ya di tungkai di bagian belakang dengan merapatkan hampir berada di posisi lantai atau landasan dimana dia berpijak dengan kedua telapak tangan dan mengangkat badannya dengan tangan yang lurus itu semua dilaksanakan dalam durasi satu menit durasi satu menit iya nah sementara dalam pelaksanaan itu kan kita kan membagi setiap item ini kan dibagi dalam kategori usia ya semakin usia kita itu muda lebih muda ya contoh di usia 19 tahun itu berarti lulus ya Pak ya lulus SMA itu untuk bisa mencapai nilai maksimalnya dia harus bisa merasakan nilai misalnya 43 nah ketika dia bisa melaksanakan dengan karena dia terlatih ya terlatih dia bisa melaksanakan materi sit up atau push up itu karena dia terlatih bisa mencapai nilai yang sesuai dengan harapan ya nilai 100 nilai 100 nya iya dengan durasi satu menit itu bisa nah semua itu harus dilatih 43 semuanya harus lurus iya harus lurus dari kalau kita lihat dari samping itu posisi badan disini ini kan belakang kepala dia harus bisa turun dengan begini tidak seperti bergelombang badannya turun tapi pantatnya ketinggalan gitu iya kan gak bakal dihitung itu Pak gak bakal dihitung oke benar-benar harus jadi harus semuanya dari depan ke belakang itu sampai kebijakan kaki itu kelihatan turun satu gerakan yang sama kemudian kalau untuk sit up sendiri kalau sit up sendiri itu kan kekuatan otot perut ya otot perut nah itu juga harus dilatih jadi semua baterai B ini satu itu pull up dua itu push up tiga sit up itu kan harus dilatih karena kita bermainnya di otot dan seluruh materi yang paling gampang ya garjas ini soalnya sudah jelas soalnya sudah jelas iya beda dengan materi yang lain kalau materi yang lain itu kita gak tau persoalannya apa ini jawabannya kayak gimana kita harus belajar dan membaca kalau garjas gak usah belajar gak usah membaca karena persoalannya jelas ya sudah berlatih materi materi A itu lari 12 menit itu melangkatkan langkah kaki kanan bergantian selama 12 menit nah kemudian B1 pull up tinggal ngangkat badan ngangkat badan melampaui palang kita berpegangan benar terhitung gak benar ya gak terhitung nah sit up juga sama pus up juga sama nah yang ada lagi namanya B4 itu shuttle run lari angka 8 ya itu juga dalam durasi 1 menit nah jadi untuk bisa mencapai itu ada trik yang untuk lari 8 loh ya lari 8 shuttle run namanya shuttle run kalau kita gampangannya lari angka 8 nah itu kalau triknya itu jangan berlari dengan langkah yang panjang karena kita akan berbelok di 2 tonggak pada jarak 10 meter ya di titik star disini kita akan berlari dengan cara angka 8 pada putaran yang ketiga kita akan masuk finish nah ketika berlari dengan jarak 10 meter itu dalam durasi 1 menit itu bisa dengan detik yang tercepat detik tercepat ya makanya untuk triknya supaya bisa mendapatkan nilai atau hasil yang maksimal jangan langkah panjang karena langkah panjang itu akan ada saat melayang ya kan oh itu makan waktu ya itu akan pasti akan memotong kecepatan kita dengan ada saat melayang ketimbang kita larinya kemudian berputar di patok yang ujung ini dengan juga ada tekniknya nah putaran mana yang bisa bisa membuat badan kita berputar arah dengan cepat dengan akurat dan bisa mempersingkat waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan putaran mampukah kita untuk mencapai hitungan detik yang tercepat hitungan detik yang tercepat semakin detiknya sedikit sedikit itu nilainya misalnya kita dalam usia kategori 1 di usia 30 ya 19an lah ya kita bisa mencapai durasi waktu 16 16-17 detik itu sangat bagus bisa mencapai nilai yang maksimal ketika nilai antara garjas B yang meliputi pull up sit up push up satel run dihitung kemudian dibagi 4 itulah hasilnya garjas B kemudian capaian tempuh kita dalam materi garjas A yang lari 12 menit di jumlahkan dengan garjas B kemudian bagi 2 maka itulah nilai akhir kita dalam materi garjas A nah renang sendiri adalah untuk menguji kemampuan ketangkasan seseorang calon prajurit mampu tidak berenang nah biasanya kita menguji orang prajurit itu dengan jarak renang itu 50 sampai minimal 25 meter hanya untuk melihat oh dia bisa berenang tidak pakai harus gaya khusus apa gitu kalau dalam seleksi aturannya sih ada kita menggunakan gaya dada karena tentara itu kan tentunya dalam menuju ke sasaran dimana dia harus bisa bertemu dengan target atau musuh apabila dihadapkan dengan medan yang berupa air nah itu kan harus dengan berenang secara senyap nah gaya dada inilah yang sangat ideal dan cocok untuk seorang prajurit supaya apa bisa mendekati target atau sasaran dengan senyap paling senyap gaya dada dalam penerimaan bintara tamtama perwira ada perbedaannya enggak pak sebetulnya kalau materi garjas itu ya sama ya cuman di dalam pelaksanaan seleksi garjas atau sanapta ini itu ada kriteria usia oke kalau tamtama itu kan umumnya kan dari lulusan SMA ya lulusan SMA umumnya 19 tahun lah ya nah masuk tamtama atau bintara bahkan masuk ke jalur calon perwira melalui akademik PNI nah ini kan usianya kan relatif muda semuanya itu lulusan lulusan SMA semuanya jadi ada perbedaan antara calon perwira dari lulusan perguruan tinggi nah lulusan perguruan tinggi anggap lah kita dia di usia 26-27 tahun nah disinilah letak perbedaannya kalau materi garjas yang sama cuma ada perbedaan dari sisi usia sebagai contoh begini untuk kriteria usia 1918 19 20 21 itu masuk kategori 1 ya kan nah untuk contohnya ini misalnya materi pull up ya kan materi pull up itu atau restock lah ya dia untuk mencapai nilai 100 dia harus bisa melaksanakan pull up secara benar 18 kali oke bagi yang belasan tahun tadi 18 tahun tadi nah tapi kalau yang usianya sampai 25-26-27 tidak harus 18 untuk nilai 100 ya kan nah jadi cukup 15-16 nah lebih kurangnya seperti itu perbedaannya nah jadi tetap ada pengklasifikasian dari aspek usia jadi tidak semuanya harus 18 kali lihat usianya makanya dalam setiap materi garjas itu kita lihat usia dia masuk kategori berapa oh dia kategori 1 semua item semua item ya karena garjas ini kan tidak lepas dari batas kemampuan seseorang karena usia berarti bisa untung gak tuh Pak yang lebih usianya lebih tadi udah 20-an sama yang belasan gak terukur kalau segi keuntungannya kan dilihat dari materi seleksinya yang jelas kalau usianya tua dia akan mengikuti seleksi tentu dengan golongan yang berbeda jadi dia tidak akan bersaing antara yang muda dengan yang tua dia berada dalam kelompok yang sama jadi mereka akan bersaing di kelompok penerimaan itu sendiri jadi rata-rata pasti usianya juga sama rata-rata tidak mungkin menyeleksi tamtama yang satu berusia 18 tahun lulusan SMA atau 19 tahun dengan yang berusia lulusan 25 tahun jelas persyaratan itu kan batas maksimal untuk golongan tamtama bintang itu kan ada batas maksimalnya usia itu Bapak sebagai kampus jas permilidas ini tuh bisa gak Pak dibagi tips-tipsnya untuk generasi muda atau mungkin untuk dari diri Bapak dalam membina fisik jadi tip-tip itu kan sebetulnya berasal atau bersumber dari diri kita sendiri Bapak terlihat kebukarannya seperti itu kan itu masih terjaga seperti itu Pak memang prajurit TNI itu kan sejak dia dinyatakan terpilih untuk menjadi prajurit dihadapkan dengan situasi kehidupan yang tertata teratur nah di dalam kehidupan kita itu dalam masa dinas sebagai prajurit itu kita akan dihadapkan dengan situasi kehidupan yang teratur peduli pada diri sendiri untuk bisa mau menata kesatuan kita ini dengan baik dan maksimal sesuai dengan tuntutan sebagai seorang prajurit nah kalau kita balik bagaimana kita bisa menata organisasi atau satuan kita yang notabene kita disitu adalah komandannya atau kepalanya kalau kita sendiri tidak bisa peduli pada diri sendiri menjaga kebukaran ya bagaimana kita bisa membina mereka kalau kita sendiri tidak membina diri sendiri membina sendiri saja sulit apalagi untuk membina yang lain sehingga tuntutan itu akan menjadi atau melekat pada diri kita sebagai seorang prajurit ya tentunya tampilan prajurit atau postur prajurit juga yang sangat ideal gitu ya terima kasih Bapak atas penjelasannya yang sangat informatif ini semoga bisa bermanfaat untuk generasi harus menjadi prajurit TNI bukanlah hal yang mudah namun dengan kemauan yang kuat mempersiapkan diri yang benar bukanlah suatu kemustahilan jika orang lain bisa kenapa saya tidak sahabat TNI saya Hestu Kesuma bersama Bapak Brikjen TNI Mahfud pamit undur diri TNI Patriot NKRI NKRI harga mati selamat menikmati